Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku Masih di course tentang ketenaga kerjaan Kita udah masuk di lesson yang keempat nih Artinya kita bakalan ngelanjutin lagi bahasan kita tentang ketenaga kerjaan Dan setelah di 3 lesson sebelumnya kita udah belajar tentang ketenaga kerjaan Mulai dari lesson pertama kita udah belajar tentang definisi dari ketenaga kerjaan Definisi dari tenaga kerja, terus juga angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Terus di lesson kedua kita udah ngebahas tentang jenis-jenis tenaga kerja Dan di lesson ketiga kita udah ngebahas tentang sistem upah Gimana sih upah itu di dasaran apa ada apa aja Terus jenisnya ada apa aja Kita udah belajar di 3 lesson kemarin Dan sekarang ini kita waktunya untuk belajar tentang pengangguran Jadi materi tentang pengangguran ini gak akan pernah bisa lepas dari bahasan tentang ketenaga kerjaan Karena hal ini tuh adalah salah satu yang jadi fenomena dari masalah ketenaga kerjaan Ini jadi apa ya Pokoknya kalau kita belajar tentang ketenaga kerjaan Kita pasti akan berhadapan Kita pasti akan berurusan dengan kata ini Apa coba? Ini ya pengangguran Jadi disini bahkan aku jelasin tentang pengangguran itu apa Terus juga kayak gimana Yang dikategorikan sebagai pengangguran itu yang kayak gimana Dan lain-lain halnya Oke kita langsung aja ya mulai materinya Tapi buat kalian jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Dan jangan lupa juga untuk tonton video-video lain di kursi ini Oke kita mulai dari definisinya Definisi pengangguran Apa sih pengangguran itu? Nah pengangguran disini diartikan sebagai orang atau angkatan kerja yang belum berusaha mencari pekerjaan Tetapi tidak ataupun belum mendapatkan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku Misalkan disini kan aku udah bilang tadi sebelumnya di lesson pertama kalau ada istilah angkatan kerja Angkatan kerja itu adalah orang-orang dalam usia kerja Yang siap bekerja gitu Yang mampu bekerja Usia 15 sampai 64 tahun Misalkan kalau kamu itu usianya 24 tahun Ya kamu termasuk angkatan kerja Tapi angkatan kerja pun itu dibagi lagi jadi dua golongan kan ya Ada golongan bekerja dan ada golongan pengangguran Golongan bekerja itu adalah mereka yang udah terserap sama permintaan kerja Artinya golongan bekerja itu adalah mereka yang udah turun ke lapangan kerja Mereka yang udah bisa kerja, mereka yang udah dapet upah dan mereka yang udah bisa Pokoknya keserap lah sama tenaga kerja Sama sorry permintaan kerja Sebaliknya ada golongan yang kedua yaitu golongan pengangguran Nah kalau ini adalah mereka dalam usia kerja 15 sampai 64 tahun atau usia produktif Dimanapun Yang mereka itu udah mau bekerja Tapi mereka itu belum bisa terserap oleh permintaan kerja Jadi Apa ya Mereka itu udah mau kerja, udah siap dan udah mampu buat bekerja Tapi mereka itu belum bisa untuk terserap sama permintaan kerja Akibatnya mereka belum bekerja Kayak gitu Nah selanjutnya ini ada beberapa kategori Atau apa ya Syarat Syarat-syarat ketika seseorang itu bisa dikatakan sebagai pengangguran Nah seseorang bisa dikatakan sebagai pengangguran ketika dia itu memenuhi syarat dari yang ini Atau salah satunya atau mungkin semuanya Oke Yang pertama pengangguran itu adalah mereka yang sedang tidak bekerja Tapi sedang mencari pekerjaan Beda kan ya Sedang tidak bekerja Nggak bekerja nih Tapi lagi nyari pekerjaan Itu namanya masih pengangguran Misalkan udah masuk-masukin lamaran Tapi belum ada juga perusahaan yang nerima Nah itu artinya pengangguran Yang kedua Mereka itu tidak memiliki pekerjaan Karena Sorry Karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan Nah kalau ini bisa dilatar belakangnya oleh beberapa faktor Misalkan karena ada hambatan dalam kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan Pokoknya orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa nggak mungkin mendapatkan pekerjaan Kayak gitu Itu adalah pengangguran yang kedua syaratnya Yang ketiga Mereka itu adalah yang sedang mempersiapkan satu usaha baru Misalkan mereka ini kenapa nggak bekerja Kenapa mereka itu belum terserap permintaan kerja Karena ya mereka nggak melamar kerja gitu Karena mereka sedang mempersiapkan mau bikin usaha baru nih Mau bikin ini Tapi selama usahanya itu belum mulai Mereka masih dikategorikan sebagai pengangguran Dan yang keempat Ini adalah mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan Tetapi belum mulai bekerja Misalkan kalau yang ini beda ya sama yang pertama tadi Kalau ini masih nyari pekerjaan Tapi ketika orang itu udah keterima juga Tapi mereka belum mulai bekerja Itu juga masih dikategorikan sebagai pengangguran Jadi misalkan udah interview nih udah keterima kerja Tapi dia kerjanya masih di 3 bulan lagi Misalkan Nah itu artinya mereka masih pengangguran Kayak gitu Nah itu adalah syarat-syarat Atau ciri-ciri yang dikatakan sebagai pengangguran Itu yang kayak gimana sih Kayak gitu Nah sekarang kita bakalan bahas tentang penyebab dari munculnya pengangguran Kenapa sih banyak pengangguran di Indonesia Karena apa alasannya Kita bakalan lihat di penyebab-penyebabnya Oke penyebab yang pertama Ini adalah penyebab yang paling sumbangan pertama Jadi yang pertama itu kenapa pengangguran itu banyak Karena kesempatan pekerjaan yang tersedia itu lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan Atau pencari kerja Jadi disini angkatan kerja itu lebih banyak Daripada permintaan kerja Bayangin gimana kondisinya ketika angkatan kerja ini banyak Angkatan kerjanya misalkan ada di tahun 2015 ini Yang lulus di tahun ini dan udah bisa bekerja di tahun ini Ada 25 juta orang misalkan ya In case kayak gitu contohnya Tapi ternyata pekerjaan yang ada itu cuma sekitar 10 juta Nah sisanya 15 juta orang lagi itu mau jadi apa Kalau enggak jadi pengangguran gitu Nah itu alasan atau penyebab yang pertama Karena rendahnya penawaran kerja gitu Sedangkan perangkatan kerjanya membeludak tiap tahunnya Yang lulus S1, yang lulus SMA, yang lulus SMP, S2 Semuanya itu apa ya Berusaha buat mendapatkan pekerjaan impian mereka Tapi di luar sana pekerjaan yang tersedia itu cuma dikit Kayak gitu Dan itulah yang menyebabkan banyaknya pengangguran Tapi ketika misalkan usaha atau industrinya udah banyak Dan angkatan kerjanya juga banyak Nah itu yang bisa mengurangi adanya pengangguran Kayak gitu Dan yang kedua itu karena Tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja Misalkan ya Kalau di daerah perkotaan nih Banyaknya kan Yang membutuhkan biasanya orang-orang yang Buat duduk kerja di perusahaan Harus bisa punya kemampuan Computer, bahasa Inggris Atau misalkan harus punya kemampuan Public speaking skill dan lain-lain Tapi misalkan Para angkatan kerja itu Enggak memenuhi syarat-syarat itu gitu Nah itu yang menyebabkan banyaknya pengangguran juga Kayak gitu Karena Apalagi sekarang Di masa Masyarakat ekonomi ASEAN Dimana orang dari luar negeri itu kayak Bisa masuk ke Indonesia dengan mudah Untuk kerja di sini Pasti tenaga kerja kita itu kalah Kalau misalkan Udah mau adu keterampilan Kayak gitu Makanya masih banyak pengangguran di Indonesia Salah satunya karena ini Karena gak sesuainya syarat-syarat yang diminta perusahaan Dengan keterampilan para tenaga kerja Yang ketiga Itu adalah karena rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Atau para pencari kerja Misalkan ketika Oke lah ketika masalah satu Masalah dua ini Masalah satu utamanya ya Ketika masalah satu Ini tuh belum terpenuhi Tapi misalkan Kalau pendidikannya tinggi Gak harus dia kerja di Indonesia juga kok Kayak gitu Ketika dia Pendidikannya tinggi Dia bisa kerja Walaupun di Indonesia Dia gak ada yang menerima kerja Misalkan dia bisa kerja Ke luar negeri Kayak gitu Tapi sayangnya Karena tingkat pekerjaan yang rendah Sorry tingkat pendidikan yang rendah Ini tuh jadi Limited Aksesnya untuk bekerja Dan yang selanjutnya Pengusaha yang mementingkan laba Dibandingkan kesempatan kerja Yang diberikan kepada Mencari kerja Atau perusahaan yang padat modal Jadi masih Profit oriented Sehingga menyebabkan Apa ya Gak banyak gitu Lapangan kerja yang tersedia Karena lebih Merasa Ah yaudah lah Segini juga udah cukup Akhirnya mereka gak buka lagi Lapangan kerja Karena terlalu Apa ya Profit oriented Gitu kan Kalau makin banyak tenaga kerja Makin banyak juga yang harus dikeluarkan Makanya yaudah Segitu aja Nah Ini jadi Salah satu penyebab juga Terus yang selanjutnya Ketidakstabilan Ketidakstabilan perekonomian Politik dan keamanan Nanti di alasan berikutnya Aku bakalan bahas Jenis-jenis Pengangguran Dan nanti bakalan Aku elaborate Tentang poin yang ini Kenapa ketidakstabilan Perekonomian itu Bisa menimbulkan hal ini Bakalan aku bahas di sana Next Kita bakalan bahas tentang Tingkat pengangguran Apa sih tingkat pengangguran itu Tingkat pengangguran itu Adalah istilah yang digunakan Untuk menyatakan presentase Pengangguran di satu kota Satu daerah Atau satu negara Nah rumus untuk menghitungnya Itu adalah kayak gini Jumlah pengangguran Dibagi angkatan kerja Dikali 100 Yang nanti hasilnya dalam persen Jadi kalau kita Misalkan menghitung Kayak gimana sih Presentase atau tingkat pengangguran Di satu daerah Kita bisa pakai rumus ini Misalkan jumlah penganggurannya Seribu Angkatan kerjanya Seratus ribu Nah dikaliin aja seratus Nanti kita bakalan tahu Tingkat pengangguran Di daerah ini itu Tinggi atau rendah Atau biasa aja Atau kayak gimana Bakalan ketahuan di sana Oke Mungkin segitu dulu aja Yang bisa aku jelasin Untuk lesson ini Tentang pengangguran Next di lesson berikutnya Aku bakalan ngebahas Tentang jenis-jenis pengangguran Jenis-jenis pengangguran itu Ada apa aja sih Kayak gimana aja Nanti bakalan aku jelasin Di lesson berikutnya Jadi buat kamu yang mau belajar lagi Tonton aja di lesson berikutnya Tentang jenis-jenis pengangguran See you next time And goodbye Bye